Segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda Pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting Terutama bagi ibu-ibu dan juga penting bagi lelaki Tentang Tabarruj dan model-modelnya Kita sekarang sedang hidup di zaman yang dimana para wanita Dengan mudah berkeliaran, dengan begitu mudah menampakkan keindahan tubuhnya Keindahan rambutnya, keindahan pakaiannya, perhiasannya Dengan begitu mudah dan begitu juga mudah para lelaki untuk mengakses itu Semuanya dengan melihat langsung di jalan atau dengan melihat di media sosial Atau di berita-berita Dan Zohir atau Tabarruj yaitu fenomena Tabarruj ini Ternyata sulit untuk ditinggalkan secara totalitas Kita dapati bahkan sebagian akhwat atau ibu-ibu yang sudah ngaji Yang bahkan sudah lama ngaji pun masih berat bagi mereka untuk meninggalkan Tabarruj secara totalitas Hal ini karena kebiasaan Tabarruj sudah benar-benar mendarah daging dan Merasuk ke dalam jiwa para wanita luar biasa Sehingga untuk meninggalkan Tabarruj secara total itu sulit Bahkan saya katakan tadi bukan cuma kepada wanita-wanita di jalan atau orang-orang awam Sama-sama ibu-ibu berniat untuk benar-benar meninggalkan Tabarruj secara totalitas Hidup ini kita tidak lama Kemudian kita cabut nyawa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita mendapatkan balasannya di alam barzah sebelum di akhirat kelak Maka tentunya wanita yang paling sempurna adalah wanita yang taat kepada Allah dalam segala hal Di antaranya dia taat untuk meninggalkan perintah-perintah Untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Di antaranya larangan Allah untuk tidak bertabarruj Pembahasan ini saya katakan penting bagi ibu-ibu Namun juga sangat penting bagi lelaki Karena di bawah mereka banyak wanita Mereka punya istri Lelaki punya istri Lelaki juga punya anak perempuan Punya kakak perempuan Punya adik perempuan Yang bisa mereka beri masukan kepada para wanita tersebut Agar tidak bertabarruj Agar taat dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Karena jika tabarruj dibiarkan tersebar Itu berhias, bersolek di hadapan laki-laki lain Wanita bersolek untuk lelaki yang bukan mahrumnya Maka hal ini akan menimbulkan fitnah yang luar biasa Fitnah yang luar biasa Fitnah yang sekarang sedang terjadi di hadapan kita dengan nyata Fitnah terkait dengan fitnah wanita Tentang terbukanya aurat wanita Fitnah pornografi Dan banyak fitnah-fitnah yang Timbul dari awalnya dari tabarruj Yang tidak terkontrol Yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dilanggar Terlebih lagi Bahwasannya Rasulullah s.a.w. sudah mengingatkan tentang bahaya Fitnah wanita Seperti dalam hadis Nabi s.a.w. Wattaku dunya wattaku nisa Waspadalah kalian terhadap dunia Dan waspadalah kalian terhadap wanita Itu hati-hatilah terhadap fitnah-fitnah wanita Kata Nabi s.a.w. Sungguhnya fitnah yang pertama kali Menimpa Bani Israel Sehingga akhirnya mereka terjumus dalam berbagai macam Kesesatan Dalam berbagai macam Kerendahan dan kehinaan Adalah karena fitnah wanita Sungguhnya fitnah yang pertama kali Menimpa Bani Israel adalah Terkait dengan wanita Demikian juga Nabi s.a.w. bersabda Aku tidak pernah Meninggalkan fitnah yang paling Berbahaya bagi laki Seperti fitnah wanita Terlebih lagi Syaitan Selain wanita memang pada dasarnya Menarik dan cantik Menimbulkan hasrat bagi para laki Lebih lagi para syaitan Punya andil yang besar Untuk menghiasi para wanita tersebut Menghiasi para wanita tersebut Di mata para laki Di hati para laki Makanya dalam hadith Kata Nabi s.a.w. Innal mar'ata auratun fa'idha khawrajat Istasrafa syaitan Sungguhnya wanita tidak aurat Jika wanita keluar Maka syaitan mengintai Yaitu syaitan begini Mengintai wanita Untuk apa? Untuk dijadikan umpan Untuk menjerat para laki Umpan yang paling mudah Menjerat para laki adalah fitnah Fitnah wanita Kecantikan wanita Keelokan tubuh wanita Dan semua yang terkait dengan Dengan wanita Oleh karenanya dalam suatu hadith Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Bersabda Innal mar'ata tukbilu fisra Berarti syaitan Sungguhnya wanita itu datang Menuju ke depan Dalam bentuk syaitan Maksudnya dihiasi oleh syaitan Dia bukan syaitan Tapi ketika dia datang Maka syaitan datang Menghiasi para laki Untuk Membanggayalkan Menggambarkan Benat mereka Tentang wanita tersebut Dari lekukan tubuhnya Atau dari apanya Dan syaitan sudah Bersumpah untuk menghiasi Kata syaitan Bersumpah di hadapan Allah La uzayyinanna lahum fil ardi Sungguh aku akan Menghiasi Kemaksiatan bagi mereka Di dunia Makanya Nabi s.a.w. Mengatakan Innal mar'ata tukbilu fisra Tis syaitan Sungguhnya Wanita itu datang Dalam bentuk Dalam bentuk Syaitan Wa tukbilu fisra Tis syaitan Dan dia balik Juga Maksudnya menjauh Dari belakang Dilihat dalam bentuk syaitan Maksudnya dihiasi oleh syaitan Fa'idha Abusara ahadu kumra'atan Fal ya'ti Ahlahu fa'inadhali Kayarul duma fi nafsihi Jika salah seorang Dari kalian melihat wanita Katanya dia melihat wanita Kemudian Ada fitna Atau ada tergerak Syahwat Maka hendaknya dia pergi Datangi istrinya Karena jika dia Mendatangi istrinya Maka Gejolak tadi Bisa dihilangkan Dari dirinya Syahwatnya bisa tersalurkan Dari sini Ibu-ibu Yang dirahmati Allah s.w.t Pembahasan tentang Tabarruj Adalah pembahasan yang penting Untuk kita ketahui Ibu-ibu sekalian Dan mengenal Model-modelnya Jenis-jenisnya Agar Bisa ditinggalkan Secara totalitas Kita niatkan ya Seperti saya katakan tadi Sulit meninggalkan Tabarruj Secara totalitas Bahkan Ibu-ibu Sudah lama mengaji Bahkan sebagian Panitia pengajian Ya bagaimana lagi Mereka masih terikat dengan Pola hidup Ya Trendy Yang mereka jalani Sehingga untuk meninggalkan Tabarruj Sangat sulit Bagi Bagi mereka Tapi kita berniat Berusaha Semoga Allah Buka hati-hati kita Agar para ibu-ibu bisa Meninggalkan Tabarruj Secara totalitas Dan menjadi wanita Yang soleha Bertakwa kepada Allah s.w.t Ada pun Tabarruj Tabarruj Secara bahasa Iaitu diambil Dikata Al-Buruj Al-Buruj Yang artinya Dengan Al-Buruz Atau Az-Zuhur Al-Buruz Atau Wa-Az-Zuhur Maksudnya Nampak Tabarruj itu Diambil Al-Buruj Artinya adalah Nampak Nampak Apa namanya Nampak ya Nampak terlihat Tanpa ada Terlihat Tanpa ada Penghalang Tanpa Penghalang Dalam Al-Quran Allah sebutkan Misalnya Dalam Al-Quran Kata Allah s.w.t Aina matakunu Yudrikumul maut Walau kuntum Fi burujim musyayyada Walau kuntum Fi Burujim musyayyada Dimanapun Kalian berada Kalian akan dikejar Oleh kematian Meskipun Kalian berada Di buruj Itu di benteng Yang tinggi Benteng yang kelihatan Musyayyada Yaitu benteng Atau bangunan yang Bangunan yang Tinggi Yang nampak Nampak tinggi Di sini Untuk menjelaskan Bahwasannya buruj Artinya Nampak Buruj artinya Nampak Kemudian juga Seperti dalam firman Allah s.w.t Langit yang berbintang Langit yang berbintang Berbintang. Buruj artinya bintang-bintang. Kenapa? Karena nampak bintang-bintang tersebut. Karena nampak bintang-bintang tersebut. Intinya tabaruj maknanya adalah nampak. Wanita tersebut intinya menampakkan keindahannya, keindahan tubuhnya, keindahan rambutnya, keindahan pakaiannya, keindahan perhiasannya. Ini namanya dengan, artinya secara umum, artinya adalah tabaruj ya. Taib. Dalam Al-Quran datang dalam beberapa ayat. Dalam Al-Quran. Tabaruj ini ada dua kata, dua ayat seperti dalam firman Allah SWT. Ta'ala. Wa korna fi buyut ikuna wa la tabaruj al-jahiliya tul'ula. Wa korna fi buyut ikuna. Wa la tabaruj na. Tabaruj al-jahiliya tul'ula. Taklah menetap di rumah kalian, jangan kalian bertabaruj sebagaimana orang jahiliya. Janganlah bertabaruj. Sebagaimana jahiliya. Dalam surat Al-Ahzab. Dia bikin dalam surat Al-Ahzab, kata Allah SWT. Kata Allah SWT. Kata Allah SWT. wanita-wanita, kalau kwa'id ini maksudnya adalah al-kwa'id itu wanita yang sudah sepuh, yang wanita yang sudah tua yang sudah tidak berhasrat untuk menikah ya, yaitu kwa'id ini, mereka sudah tidak mau lagi menikah, kalau kwa'id layar juna nikahan, mereka sudah tidak ada hasrat, sudah tua tidak ada hasrat, tidak berhasrat tidak mengapa wanita yang tua seperti ini melepaskan baju mereka, ada yang mengatakan maksudnya melepaskan jilbab, jadi kalau orang-orang Arab dahulu mereka pakai khimar, khimar itu penutup kepala setelah itu mereka taruh lagi jilbab yang diturunkan dari wajah, sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala wanita yang sudah tua yang tidak berhasrat untuk menikah lagi dia boleh lepas jilbabnya, tapi khimarnya rambutnya tetap tutup, jilbabnya yang jilbabnya yang jilbab sampai ke bawah lepaskan, tidak masalah tetapi tetap menjaga diri tapi kata Allah namun dengan syarat tidak boleh bertabar ruj tidak boleh bertabar ruj artinya ada pendapat yang mengatakan boleh dia buka rambutnya ada pendapat demikian tapi intinya wanita tua ini meskipun dia tua dia tidak boleh bertabar ruj bukan sudah tua-tua tapi pakai emas banyak-banyak pakai ini semua, kemudian keluar melihatkan bajunya yang menor itu tidak boleh meskipun sudah tua tidak boleh, meskipun dia sendiri tidak berhasrat untuk menikah karena meskipun dia sudah tua tapi kalau dia menor dia akan menjadi pusat perhatian para akhirnya syariat ingin seorang menjaga harga dirinya syariat inginkan seorang menjaga dirinya ini dalam Al-Quran sehingga apa makna tabar ruj secara syariat tabar ruj secara syari tentu makna syari dia pasti ada terkait dengan makna lugawi makna secara bahasa pasti ada keterkaitannya pasti ada keterkaitannya dan selalu demikian apa namanya makna secara terminologi pasti diambil dari makna etimologi yang dimodifikasi pasti ada kaitannya dengan makna secara bahasa kita tahu tabar ruj artinya terlihat atau menampakkan diri sehingga kalau kita membaca perkataan para ahli tafsir tentang firman Allah SWT itu menampakkan diri sebagaimana orang-orang jahiliya dahulu apa perkataan mereka ini kita akan berusaha membaca perkataan para salaf tentang tabar ruj saya bacakan diantaranya yaitu Allah berfirman artinya hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian wahai para istri-istri nabi tapi kalau kalian ingin keluar silahkan keluar dengan sopan santun dan jangan bertabar ruj dan jangan bertabar ruj apa itu jangan bertabar ruj kuala mujahid berkata mujahid tentang tabar rujal jahiliyatul ula tentang tabar ruj yang orang-orang dahulu kata mujahid mujahid bin Jabr ini adalah seorang tabi'in muridnya Ibn Abbas radiyallahu talanhumah dan dia membaca Quran dari awal sampai akhir dihadapan Ibn Abbas dan Ibn Abbas menjelaskan tafsir ini kepada beliau beliau berkata Allah perhatikan mujahid berkata tabar ruj ada seorang wanita keluar dihadapan para laki kata dia saya bacakan kembali dia keluar diantara para laki tabar ruj sekedar keluar supaya dilihat oleh para laki itu tabar ruj mujahid berkata tabar ruj artinya keluarnya wanita dihadapan para laki ini tafsir ini ini tafsir ini agak kencang artinya sekedar keluar sekedar keluar wanita dihadapan laki dihadapan laki sehingga dilihat oleh para laki itu adalah tabar ruj kenapa tabar ruj karena tabar ruj artinya zuhur menampakkan diri menampakkan diri dihadapan wanita wanita laki yang bukan mahramnya yang bukan mahramnya kalau dia jalan dihadapan saudaranya tidak ada masalah tapi ketika dia keluar dihadapan laki yang bukan mahramnya sekedar keluar saja maka itu disebut dengan tabar ruj qatada berkata ini juga tabi'in qatada binda'am as-sadusi qatada berkata tabar ruj adalah ak'anat lahunna misyiatu takassurin watagunnujin fanahallahu ta'ala andhalik itu namanya tabar ruj itu dulu wanita wanita dahulu berjalan dengan berlenggak-lenggok dengan lenggak-lenggok wanita terkadang dia tidak dia sengaja berjalan dia berjalan biasa tapi dia sengaja melenggak-lenggok cara berjalannya sehingga menarik perhatian kemudian watagunnujin dimiliki juga apa namanya genit ini menarik genit ngomongnya genit kata-katanya genit gerak-geriknya menjadikan laki memperhatikan dia ini disebut juga dengan tabar ruj menurut qatadah rahimahullahu ta'ala kemudian muqatil bin hayyan berkata muqatil bin hayyan muqatil bin hayyan berkata namanya tabar ruj adalah tabar ruj anna ha tulqil khimara ala rasiha walata syudduhu fayuwaria atau fayuwara atau fayu fatuwaria kila kulaidaha wa qirataha wa unukaha wa yabdu dhalika kulluhu minha fadhalika huwa tabar ruj jahiliyatul ula tabar ruj jahiliyatul ula yang gilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata muqatil bin hayyan itu seorang memakai khimar pakai wanita memakai memakai kerudung khimar itu kerudung kemudian kerudungnya tidak diikat tidak diikat namun tidak diikat tidak dikencengin akhirnya apa dikencangkan akhirnya mengibatkan terlihatlah lehernya terlihatlah telinganya terlihatlah kalungnya terlihatlah antinya kata muqatil makanya tabar ruj tidak dikencengin dia sudah pakai jilbab tapi tidak sepuluh dia pakai khimar tapi dia lepasin aja terbuka begitu saja sehingga terlihat sehingga terlihat rambut misalnya atau leher atau anting atau kalung dan lain-lain dan lain-lain kenapa akibat dia memakai jilbab namun tidak tidak dikencengin dan demikian perkataan para salaf dan para ahli tafsir mereka menulis para salaf maknanya kira-kira seperti ini secara sederhana kita ada gambaran tentang makna tabar ruj secara secara syarih kalau saya boleh menyimpulkan tabar ruj adalah secara syarih nanti akan kita sebut model-modelnya di akhir pengajian tabar ruj atau kita sebutkan secara modelnya mumpung kita lagi berbicara tentang secara syarih secara syarih tabar ruj adalah seorang wanita menampakkan sesuatu dari dari tubuhnya atau dari perhiasannya atau dari cara geraknya cara berbicaranya yang menimbulkan hasrat yang bisa membuat hasrat lelaki bergejorat itu tabar ruj itu adalah tabar ruj jadi wanita menampakkan sesuatu entah dari tubuhnya entah dari perhiasannya entah dari model pakaiannya yang bisa menimbulkan hasrat lelaki bergerak itulah namanya tabar ruj saya ulang lagi tabar ruj adalah wanita menampakkan sesuatu keindahannya apakah berupa tubuhnya yang indah rambutnya yang indah perhiasan yang indah dia tampakkan atau suaranya yang indah dia tampakkan atau makeupnya yang indah dia tampakkan semua yang dia tampakkan yang bisa menimbulkan hasrat lelaki yang bukan mahrumnya maka itulah tabar ruj itulah tabar ruj dari sini sudah model-model tabar ruj jadi tabar ruj kita tulis aja biar ibu-ibu mungkin islamahami yaitu wanita menampakkan sesuatu dari dirinya dirinya ini maksudnya bisa jadi tubuhnya tubuhnya atau atau perhiasannya atau model pakaiannya atau riasnya makeupnya riasnya dan lain-lain dia kepada lelaki yang bukan mahrum mahrum sehingga menimbulkan menggerakkan syahwatnya menggerakkan syahwatnya kita lihat apa model-modelnya ini definisi definisi tabar ruj perhatikan ini mudah-mudahan ibu paham model-modelnya banyak modelnya banyak contohnya model-modelnya adalah misalnya pertama adalah menampakkan sebagian tubuhnya terutama model pertama menampakkan bagian tubuh ini termasuk tabar ruj itu auratnya auratnya terbuka seperti apa seperti terlihat leher seperti apa terlihat ini betis terlihat betis misalnya betis kemudian lengan ini bukan tangannya lengan ini juga tabar ruj terlihat apa lengan atas atau lengan bawah ini adalah tabar ruj terlihat terlihat rambut ini mungkin apa namanya sebagian orang tidak tidak menyadari terlihat betis dan yang lainnya ini adalah bentuk tabar ruj apalagi buka jilbab apalagi apalagi buka jilbab ini tentu dia tidak pakai hilaf terlihat semuanya ini semua adalah model tabar ruj ini adalah model tabar ruj kemudian yang kedua tabar ruj dengan pakaian yang keliru tabar ruj dengan menggunakan pakaian tidak syarih ini semua tabar ruj jadi intinya menampakkan sesuatu berhias untuk menimbulkan hasrat lelaki yang bukan mahrum pakaian tidak syarih sebagaimana yaitu intinya berpakaian tapi telanjang sebagaimana di dalam hadis rasulullah ada dua golongan manusia yang masuk neraka yang aku belum pernah melihat mereka sekarang yang pertama ruj ma'ahum apa namanya itu kaum lelaki yang memukul asyiatun ka'at nabil bakar yadribu yadribu nabihan nas yaitu orang-orang yang menyiksa orang lain dengan menggunakan cambuk seperti ekor sapi kemudian menyiksa manusia di neraka siapa model kedua model kedua bayangkan ternyata nisaun kasiatun ariyatun ma'ilatun mumilatun rusuhun kata rasulullah itu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang yang berjalan dengan melenggok atau dia keluar dari perintah Allah subhanahu wa'ala mumilatun menarik perhatian para lelaki rambut mereka seperti ponuk onta jadi menggunakan pakaian yang tidak syari misalnya ada urot yang tidak tertutup terbuka ada urot yang terbuka dia pakaiannya tertutup tapi masih ada yang terbuka mungkin pakaian kepicilan atau misalnya tertutup tapi transparan ini juga ini juga sama orang lelaki melihat bisa tertarik melihat mungkin dia pakai baju tapi terlihat bagian dalamnya kelihatan baju dalamnya orang bisa begitu lelaki melihat bisa kemudian setan membuat dia menghayal macam-macam sehingga syahwatnya bisa tergerak ini tertutup saja tapi dikatakan misalnya juga tertutup tapi ketat seperti orang jilbub atau jilbub pakai jilbub tapi semua lekuk tubuhnya kelihatan makanya ini adalah tabaruj yang Allah larang ibu bertakwa kepada Allah tinggalkan semua itu yang bisa menimbulkan syahwat lelaki kalau ingin menggojolakan syahwat-syahwat suami disyariatkan untuk membuat suami bergojolak syahwat tapi kalau buat lelaki maka tidak tidak boleh diantaranya terkait dengan pakaian diantaranya ya adalah menggunakan pakaian yang menarik perhatian yang terlalu indah yang menarik perhatian lelaki tidak boleh bukan terlalu indah mungkin dari model cadarnya atau model kurungannya atau model bajunya yang kemudian membuat lelaki melirik mungkin dia pakai cara tapi cadarnya kelihatan mewah kemudian membuat lelaki melirik itu juga tidak buat itu juga tabaruj intinya semua yang bisa menarik perhatian lelaki yang melirukan syahwatnya bisa bergerak maka itu adalah tabaruj jadi bahaya pakaian bukan cuma berarti pakaian syari itu benar-benar pakaian syari adalah pakaian yang tidak menarik perhatian para lelaki bukan berarti tidak boleh ini gak boleh orang-orang suka pakaian ini tapi yang wajar wajar diantar mereka bukan sesuatu yang menarik perhatian lelaki kemudian menengok apa namanya wanita-wanita tersebut kemudian yang lain diantaranya terkait dengan perhiasan dengan perhiasan para lelaki mengatakan kata Allah subhanahu wa ta'ala janganlah mereka para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali yang sering nampak yang sudah nampak ini ada khilaf namun pendapat yang paling ringan artinya wajah ini ada yang mengatakan ini khilaf tentang wajah wanita boleh menampakkan wajah atau tidak sebenarnya lelaki mengatakan boleh tapi tidak boleh berhiasan mengatakan wajah pun tidak boleh karena pusat kecantikan semua di wajah ketertarikan selaki terhadap wajah lebih daripada melihat tangannya lebih daripada lengannya lebih daripada betisnya lebih dari yang pertama menjadi pusat kecantikan adalah wajah dan itu bisa menimbulkan kejualan tapi pendapat yang lain mengatakan bahwasannya wajah bukan aurat artinya terlihat tidak apa-apa sehingga yang boleh terlihat wajah kemudian tangan itu aja tangan wajah tangan artinya kalau ada perhiasan misalnya di kelingking masih dimaafkan ini pendapat sebagian ulama selama dia tidak pakai cincin kemudian 10 kemudian menarik biasa cincin biasa dan pakai cincin kemudian modelnya membuat semua orang melihat yang biasa saja ini perlu ini sungguh berat bagi para wanita karena wanita pakai sesuatu yang menarik yang buat indah pakai cincin boleh tapi jangan bikin cincin yang aneh-aneh yang kemudian membuat lelaki menengok ini tidak tidak boleh karena termasuk dari tabarruj ada pun kalau cincin biasa artinya wajar gak ada masalah tapi kalau perhiasan yang lain ditampakkan seperti anting seperti kalung ini tidak boleh namanya tabarruj dia mungkin pakai gini tapi kalungnya di luar misalnya ini gak boleh dengan perhiasan bahkan suara perhiasan pun tidak boleh nampakkan bahkan suara perhiasan gemericik perhiasan tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala berfilm dalam surat An-Nur wala yadribna biarjulihinna liyuklama mayukhina min zinatihinna janganlah mereka berjalan dengan mukul-mukulkan kaki mereka mukul kaki mereka karena mereka pakai jilbab jilbabnya menutup kaki mereka kemudian wala yadribna biarjulihinna liyuklama yukhina min zinatin kemudian dia berjalan dengan sengaja mengangkat kakinya agak keras dipukul-pukulkan sehingga terdengar gemericik dia sedang pakai apa apa namanya apa namanya gelang gelang kaki pakai gelang kaki apalagi ada yang bisa bunyi-bunyi ini gak boleh meskipun tidak kelihatan tapi suara itu membuat lelaki berkhayal dan setan akan bersihatan Allah larang wala yadribna biarjulihinna liyuklama yukhina min zinatihin janganlah para wanita memukulkan kakinya sehingga terdengar suara perhiasannya sehingga diketahui oh ternyata dia pakai perhiasan ini dilarang ini termasuk bentuk tabarruj dengan perhiasan kemudian tadi sudah kita sebutkan tabarruj dengan yang diselaskan oleh para salaf tadi ini ketiga yang keempat dengan model jalan dengan gaya jalan model gaya jalan yang menggoda menggoda dan genit ini juga gak boleh wanita berjalan dengan melenggak-lenggokkan misalnya bokongnya atau melenggak tangannya sehingga lelaki jalan biasa aja jalan biasa aja kadangpun dia berjalan takasur dengan genit takonuj dengan genit maka ini adalah bentuk tabarruj ternyata tabarruj juga bisa disebabkan karena gaya gaya jalan bahkan sebagian ulama memasukkan tabarruj dengan perkataan yang lemah-lembut ini juga tabarruj yang keempat yang kelima berkata berbicara dengan manja dengan manja atau apa ya genit ya ini gak boleh Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ya ya nisa nabi las tunna kariminan nisa ini taqaitunna falatakhdo'na bilqawl fayat ma'alladhi fi qalbih marab ini semua didilnya falatakhdo'na bilqawl fayat ma'alladhi fi qalbih marab wakulna kawlan ma'rufah kata Allah janganlah kalian mendayu-dayu melembutkan suara kalian sehingga menjadi orang yang punya penyakit tertarik wakulna kawlan ma'rufah tapi berkata-kata dengan kata-kata yang wajar berkata-kata yang wajar jadi seorang wanita yang bicara sama temannya jangan begitu itu gak boleh gitu-gitu dengarlah kata-kata lembut gitu lah perempuan lah mereka pandai kalau ngomong bisa bisa didayu-dayukan bisa dimanja-manjain itu kalau buat suami bagus suami butuh yang kayak gitu tapi kalau buat laki yang lain gak boleh gak boleh sama panitia tidak boleh sama kepada ustadz juga tidak boleh kepada siapapun kalau bicara yang wajar aja tidak usah didayu-dayukan tidak usah digenit-genitkan yang sudah terbiasa begitu dirubah dan berkatalah dengan kata-kata yang wajar bukan berarti juga berbicara dengan kata-kata yang keras iya enggak bicara yang wajar yang wajar aja kapan seorang laki bisa tergerak hatinya ketika bicaranya ada mendayu-dayunya tidak boleh ini pun tidak tidak boleh dan ini termasuk dari tabarruj dan saya ingatkan selalu termasuk dari tabarruj juga mungkin kalau meskipun tabarruj yang kita bilang mungkin tabarruj tersembunyi adalah ketika kita berbicara laki-laki dengan menggenit-genit tapi dalam bentuk tulisan dalam bentuk apa tulisan seorang wanita berbicara laki-laki yang bukan mahrumnya kemudian dia menggoda laki dengan dengan kata-katanya dengan kata-katanya dengan ini-ininya dengan emoji-emoji yang dia kirimkan dengan apa ini juga termasuk dari berkata-kata dengan kata-kata yang menggoda karena Allah mengatakan tulisan mewakili kata-kata ternyata bukan kata-kata saja yang terdengar yang bisa menggoda tulisan juga godaannya kuat tulisan juga cara pengungkapannya cara penyampaiannya cara penyajiannya kepada laki-laki yang bukan mahrum juga kuat dalam dalam menggoda ini termasuk tabarruj kemudian diantara tabarruj adalah memakai wangian wangian yang tercium oleh laki yang bukan mahrum seperti dalam hadith kata Nabi Salas wanita mana saja yang pakai parfum kemudian dia berjalan di hadapan para laki untuk agar mereka mencium aroma wangi parfumnya maka dia adalah wanita pezina sengaja pergi ke kantor ibu-ibu semprot di kantor langsung tercium subhanallah kita sering begitu kita lewat lagi jalan perempuan lewat aromanya masya Allah kalau lewat laki-laki gak ada aroma sama sekali begitu lewat perempuan semerbaknya langsung langsung tercium gak boleh kalau dia masuk lift terus ada perempuan masuk aromanya tercium ini bisa bisa menggerakkan syahwat ini dari tabarruj mungkin dia pakai jilbab apalagi kalau sudah gak pakai jilbab kemudian pakai parfum ini adalah model-model ini adalah model-model tabarruj yang dilarang oleh para yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya diantaranya adalah tentunya apa namanya sebagian lama memasukkan juga diantara bentuk tabarruj adalah yang ketujuh bercampur baur dengan lelaki ini tadi berdasarkan perkataan mujahid bercampur ikhtilat alikhtilat bercampur baur dia sengaja duduk kemudian ngobrol di tengah-tengah kumpul ketawa ketiwi di kantor misalnya sama suami orang ketawa ketiwi ini tidak boleh walaupun dia harus kerja dia jaga diri menjauh bukan kemudian dia campur di tengah laki-laki maka ini adalah tabarruj inilah ibu-ibu yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala mungkin yang saya biasanya simpulkan dari satu lagi saya lupa ini juga parah yang ke-8 tabarruj dengan make up ini juga bukan perkara yang gampang ibu-ibu ini mungkin saya bilang yang paling sulit ditinggalkan oleh ibu-ibu yang sudah ngaji masih pakai make up make upnya bukan buat suaminya tapi kalau keluar ketemu laki-laki lain kalaupun ibu-ibu memilih pendapat bahwasannya wajah boleh kelihatan wajah boleh kelihatan maka jangan kemudian make up pakai celak kemudian belum matanya dinaikkan misalnya kemudian disini dikasih semuanya kemudian disini ke si merah-merah ya apa namanya bibirnya dikasih spidol ya kalau mau terpaksa pakai pelembap saja maksudnya bibirnya tidak kering tidak apa-apa artinya ini biar tidak terkena matahari supaya tidak tapi jangan berhias kita hanya pakai pelembap supaya kulit tidak kotor ya bukan kita berhias kita hanya boleh berhias buat suami kita saya katakan tadi semua hal yang ditampakkan oleh wanita karena tabarruj artinya menampakkan artinya nampak buruj semua hal yang ditampakkan oleh wanita bisa menggerakkan syawad tetaki yang wali laki tersebut bukan mahrumnya maka itu adalah tabarruj maka itu hukumnya haram inilah bibir yang dirahmatilah subhanahu wa ta'am benar-benar tabarruj mungkin sempat saya kumpulkan dari banyak perkataan para ulama taib ibu yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala maka kita berusaha bertekad untuk meninggalkan tabarruj ingat bahwasannya tabarruj adalah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita ingat kita adalah maksiat kepada Allah Allah larang malah kita membangga Rasulullah SAW larang malah kita melakukan tabarruj kemudian tabarruj adalah dosa besar tabarruj adalah dosa besar ya seperti dalam hadith Rasulullah SAW pernah membayat apa namanya seorang wanita diantaranya Umaymah bintu Ruqaiqah Rasulullah SAW berkata dalam musdad Imam Ahmad dengan sanat yang suhaif Rasulullah SAW berkata ubayu uki ala ala tusyriki billahi syaiya aku membayat engkau wahai Umaymah yaitu kau tidak boleh berbuat syirik kepada Allah wala tasriqi dan jangan kau mencuri wala tazni dan jangan kau berzina wala taqtuli wala daki dan janganlah engkau membunuh anakmu ya kemudian wala tanuhi janganlah engkau wala taqtibi butanin taftarinahu bayi na biyadaiki warijilai ki jangan kau apa mendatangkan kedustaan ya wala tanuhi dan jangan kau mungkin maksudnya niyahah ya meratapi orang yang dia meninggal wala tatabarruj tabarruj aljihlatul jangan kau bertabarruj disini Rasulullah SAW menggandengkan tabarruj dengan dosa-dosa besar yang lain berzina mencuri membunuh ini semua dosa-dosa besar diantara yang Rasulullah ambil bayat itu jangan kau bertabarruj jangan syirik jangan membunuh jangan berzina jangan mencuri jangan kau bertabarruj menunjukkan bahwa tabarruj adalah dosa besar kemudian juga dalam hadith Rasulullah SAW menyebut tentang wanita yang bertabarruj kemudian Rasulullah SAW berkata itu yaitu wanita-wanita yang bertabarruj kemudian menggunakan apa namanya rambutnya seperti model punuk ontak Rasulullah SAW mengatakan laknatilah wanita seperti ini semuanya mereka adalah wanita yang terlaknat kemudian juga kita sudah jelaskan wanita yang bertabarruj menampakkan tubuhnya yang molek dan yang lainnya maka termasuk menghuni neraka Jahannam tadi kita sebutkan dua golongan yang masuk neraka diantaranya wanita yang bertabarruj kemudian tabarruj apa namanya adalah sesuatu yang memalukan dalam keluarga Rasulullah SAW pernah bersabda salah satun la tas'al anhum tiga orang jangan kau tanya tentang binasanya mereka para ulama menafsirkan la tas'al anhum yaitu tiga orang jangan kau tanya tentang rusaknya mereka atau binasanya mereka yang pertama rajulun farakal jama' itu serlaki yang kemudian memisahkan dari kaum muslimin memberontak dan yang lainnya kemudian yang kedua ada budak lelaki atau budak wanita yang kabur dari tuannya kemudian dia mati yang ketiga seorang wanita yang suaminya lagi tidak di rumah dan sementara suaminya sudah memenuhi kebutuhan ekonominya artinya dikasih makan dikasih pakaian dikasih tempat tinggal kemudian dia keluar dia bertabarruj suaminya gak ada dia malah bertabarruj jadi ingat ibu-ibu mungkin kalau kita bilang sekarang keluar secara hissi secara secara nyata dia keluar rumah tapi sekarang kita juga bahaya dengan namanya keluar secara maknawi keluar di dunia maya ini bahaya dia nampakkan apa namanya misalnya di akunnya dan orang semua bisa akses dia nampakkan kecantikannya dia nampakkan dengan senyumannya berhias dengan ini tabarruj tentu tabarruj bertingkah-tingkah tidak sama tidak sama dengan yang berzina tidak sama dengan menampakkan auratnya dengan yang pakai jilbab tapi kemudian akses semua bisa diakses atau dia masuk di grup orang semua bisa lihat atau dia di profil picture-nya di whatsapp gambar dia sedang bersolek orang semua bisa akses namanya mungkin kita bilang apa ya keluar tapi keluar di dunia maya yang maksud Allah sebutkan adalah keluar dari rumah kemudian bertabarruj bagi laki-laki lain saya ingatkan wanita juga bukan hanya sekedar dilarang keluar rumah keluar di dunia maya juga ini juga bahaya balik kepada laki-laki yang dia kenal dan ini justru sumber banyak perzinahan selingkuhan gara-gara dunia dunia maya seorang bertakwa kepada Allah suami yang tidak ada dia malamain di belakang dan kita tahu bahwasannya iblis ingin menggoda para wanita untuk bangga bisa terlihat auratnya agar orang bisa melihat auratnya iblis suka dengan demikian makanya ketika iblis menggoda adam dan hawa iblis ingin mereka terlihat aurat mereka kata Allah subhanahu wa ta'ala ya bani adam la yiftinannakum syaitanukam akhraja abawaikum minal jannah yanziu'an huma libasahuma liyuriyahuma sawatihima wahai anak-anak adam janganlah kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan telah memfitnah kedua nenek moyang kalian syaitan mencabut baju mereka berdua agar terlihat aurat aurat mereka berdua maka saya ingatkan pada para laki untuk bertakwa kepada Allah ingatkan istrinya ingatkan putri-putrinya ingatkan adik perempuannya kakak perempuannya harus punya ghirah rasa kecemburuan dan saya menjadi seorang laki yang apa namanya malah malah kemudian membiarkan istrinya malah menyuruhnya untuk istrinya untuk bertabaruj malah ingin memamerkan istrinya untuk bersolek dihadapan laki-laki lain kita bilang ini fitnah banyak sekali terjadi luar biasa dengan air kita tapi hukum Islam harus kita sampaikan pelan-pelan kita berusaha memperbaiki dari kita pelan-pelan karena saya bilang tadi sulit saya tidak bicara tentang orang-orang yang belum mengaji bahkan sudah mengaji pun terkadang sulit menghindarkan tabaruj ada acara-acara dia harus bersolek kalau cuma buat perempuan aja gak ada masalah perempuan kalau pakai parfum ketung perempuan aja gak ada masalah tapi dia pakai parfum dia berhias kemudian bertabaruj dengan make upnya ketemu dengan laki-laki lain ini yang kita mas pada kita berusaha taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa wafat dalam kondisi diri-laki oleh Allah subhanahu hidup kita tidak lama ya kecantikan kita pun akan pudar ibu-ibu mau cantik sampai kapan ya udah tua sudah peot sudah jatuh ini semua pakai apa tetap aja tetap aja tidak bisa seperti ketika masa muda maka jangan bertabaruj berusaha kita bertemu dengan Allah dengan diri-laki oleh Allah kalau mau berhias-berhias untuk suami silahkan sepuasnya berhias buat suami tetapi kalau bertabaruj menampakkan keindahan untuk laki lain maka tidak tidak boleh yang ingin saya sampaikan ibu-ibu semoga bertakwa kepada Allah isi kehidupan dengan menyenangkan suami dan banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati